Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang selama ini sedang kita kaji yaitu pembahasan-pembahasan fikir yang ada di dalam kitab Safi Natun Najah. Yang merupakan salah satu kitab yang pertama kali dipelajari oleh seorang penuntut ilmu yang ingin belajar ilmu fikir. Pada minggu lalu kita sudah menjelaskan atau sedang menjelaskan masalah syarat-syarat sahnya sholat. Kemudian karena tidak cukupnya waktu kita hanya menjelaskan sebagiannya yaitu sampai masalah penutup awrat. Sekarang kita akan menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat yang selanjutnya yang belum kita bahas. Oke yang selanjutnya adalah kitab apa yang selanjutnya adalah masalah istikbalul kiblah. Nah sebelumnya kita baca ulang matan apa namanya matan Safi Natun Najah yang di dalam masalah syarat-syarat sahnya sholat. Kemarin kita baca dalam kitab Safi Natun Najah dikatakan Ini yang tadi itu semuanya kita sudah jelaskan pada minggu lalu. Nah mulai dari Ini semua apa namanya ini semua tadi yang akan kita jelaskan pada hari ini insyaallah. Apabila masih ada sisa waktu apabila masih ada sisa waktu insyaallah kita akan lanjutkan langsung masuk ke dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Kita akan masuk ke dalam pembahasan rukun-rukun sholat kalau misalnya masih ada waktu. Oke jadi selanjutnya apa namanya apa namanya rukun atau sarahsatnya sholat yang selanjutnya setelah menutup awrat adalah istikbalul kiblah yaitu menghadap kiblat. Kita perlu menghadap kiblat dan perlu mengetahui di mana itu kiblat. Oke jadi sebenarnya ada dua syarat. Ada dua syarat bukan hanya satu syarat saja. Yang pertama sebelum menghadap kita harus tahu dulu kiblat itu ada di mana. Oke. Kemudian yang kedua kita harus menghadap kiblat. Menghadap kiblatnya ini harus berdasarkan atas pengetahuan. Harus tahu bukan asal menghadap. Bukan asal mengarang atau hanya coba-coba atau hanya asal menghadap tanpa ada usaha untuk mengetahui di mana kiblat itu sebenarnya. Ini apabila memang keadaannya tidak diketahui sebelumnya kiblat itu di mana. Nanti kita akan bahas bagaimana kita harus mengetahui kiblat dan derajat-derajat orang yang mengetahui kiblat itu seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah syarat ini adalah syaratnya harus ada menghadap kiblat. Oke menghadap kiblat. Apa itu kiblat? Oke kiblat itu adalah ka'bah. Yaitu bangunan dalam bentuk kubus yang ada di Mekah itu yaitu itu adalah ka'bah itulah kiblat kita. Ya kan itulah itulah kiblat kita di dalam apa di dalam sholat. Oke. Nah itu kiblatnya. Oke sekarang apakah kita harus betul-betul menghadap ke bangunan tersebut atau ke ka'bah tersebut. Atau kita hanya cukup menghadap arah ka'bah saja. Atau harus tepat badan kita benar-benar ada di lurus dengan ka'bah. Nah apabila kita ada di dekat ka'bah dalam artian tidak ada penghalang antara kita dan ka'bah. Maka kita sebentar. Kita memang harus menghadap lurus dengan ka'bah ya. Kita harus menghadap lurus dengan ka'bah dengan badan kita. Oke harus lurus dengan ka'bah harus tepat. Tidak boleh melenceng ke kanan ataupun melenceng ke kiri. Oke tapi disini apakah kita harus yakin bahwasannya kita itu sudah lurus dalam menghadap kiblat atau belum atau tidak harus yakin cukup hanya dengan prasangka saja. Nah ada rinciannya. Kalau misalnya kita ini ada di hadapan ka'bah yang mana tidak ada penghalang antara kita dan ka'bah itu tidak ada penghalang. Kita bisa lihat langsung apabila bagi orang yang mampu melihat bisa melihat langsung. Bagi orang yang putah mampu menyentuh ka'bah tersebut. Maka tidak boleh bagi mereka melenceng sedikitpun dan harus yakin bahwasannya benar-benar mereka sedang menghadap kiblat. Tidak melenceng sedikitpun. Ini kalau misalnya apa? Kalau misalnya tidak ada jarak, bukan tidak ada jarak, tidak ada penghalang antara orang yang menghadap kiblat dengan ka'bah tersebut. Artinya tidak ada yang menutupi pandangannya. Oke. Tapi kalau misalnya keadaannya ada penghalang yang menutupi pandangannya dari melihat ka'bah. Oke. Maka yang disyaratkan disini, disini tetap disyaratkan harus menghadap Ainul Ka'bah. Harus menghadap ka'bah itu sendiri. Tetapi apa? Tetapi tidak harus yakin. Tidak harus yakin 100% bahwasannya dia benar-benar sudah tepat menghadap ka'bahnya. Hanya disyaratkan prasangka yang kuat atau prediksi yang kuat bahwasannya apa? Bahwasannya dia sudah menghadap ka'bah itu sendiri. Oke. Sudah menghadap ka'bah itu sendiri. Oke. Selanjutnya, dengan apa kita menghadap ka'bah itu? Apakah dengan wajah? Ataupun dengan dada? Ataupun dengan kaki? Ataupun dengan apa? Nah, yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada kita. Yang wajib menghadap kiblat itu adalah bagian dada kita. Yaitu bagian tubuh yang atas. Kepala tidak wajib menghadap kiblat. Jadi artinya misalnya ketika sholat itu menoleh-menoleh, itu tidak ada masalah. Kaki tidak wajib menghadap kiblat. Ini ketika berdiri ya. Artinya kalau kakinya miring ke kanan, miring ke kiri, itu masih sah. Walaupun tidak dianjurkan. Tapi kita berbicara masalah sah atau tidak sahnya. Oke. Bukan baik atau tidak baiknya. Oke. Jadi, yang wajib menghadap kiblat itu bagi orang yang berdiri. Oke. Bagi orang yang berdiri, maka dia harus menghadap kiblat dengan bagian dadanya. Artinya apa? Artinya apabila dadanya itu melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, sehingga tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal atau sholatnya tidak sah. Oke. Tapi ini cukup apa? Dalam hal apa? Apabila ada penghalang, apabila tidak ada penghalang, maka dia harus yakin 100% bahwasannya dadanya itu lurus dengan ka'bah. Dan apabila ada penghalang antara dirinya dan ka'bah, maka cukup dengan prediksi atau prasangka saja. Oke. Itu tadi bagi orang yang berdiri. Ada pun orang yang ruku, yang sujud, kan dadanya menghadap ke bawah. Maka menghadap kiblatnya dengan sebagian besar tubuh. Sebagian besar tubuh harus apa? Harus menghadap kiblat. Oke. Sebagian besar tubuh harus menghadap kiblat. Artinya kalau sebagian besar tubuh tidak menghadap kiblat, walaupun sebagian kecilnya itu menghadap kiblat, itu berarti apa? Sholatnya batal atau sholatnya tidak sah. Oke. Itu bagi yang sholatnya ketika ruku dan sujud. Kemudian ketika seseorang itu melakukan sholat dengan berbaring, misalnya berbaring ke kanan ataupun berbaring ke kiri, maka yang wajib menghadap kiblat adalah wajah dan bagian depan badan. Yang wajib menghadap kiblat adalah wajah dan bagian depan badan. Oke. Ini ketika dia posisi sholatnya berbaring ke kanan ataupun berbaring ke kiri. Oke. Ada pun kalau misalnya ketika tidak mampu nanti dia akan terpaksa harus tidur dalam keadaan terlentang, maka yang menghadap kiblat, yang harus menghadap kiblat itu adalah telapak kakinya dan wajahnya. Artinya wajahnya harus diangkat sedikit. Artinya kepalanya harus menggunakan bantal, kalau bisa juga dadanya sedikit diangkat sedikit, supaya apa? Supaya dapat menghadap kiblat. Oke. Supaya dapat menghadap kiblat. Artinya diusahakan dada dan wajah itu menghadap kiblat. Demikian juga dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan akhmussoyhi itu artinya telapak kakinya. Telapak kakinya. Oke. Oke. Sekarang apabila dia sholat di dalam ka'bah. Apabila dia sholat di dalam ka'bah, misalnya salah satu dari kita dibeli karunia oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa masuk ka'bah. Kemudian dia ingin sholat di dalam ka'bah. Bagai kemana dia harus menghadap? Dia harus menghadap ke salah satu dari bagian ka'bah. Yang tingginya itu 2 seperempat apa? Lengan. 2 seperempat dirok. 2 seperempat. 2 per 3 dirok. Artinya ini dirok. Dirok itu dari telapak tangan sampai ujung jari. Tinggi bagian ka'bah yang harus kita menghadap kepadanya itu, ketika kita sholat di dalam ka'bah, itu adalah bagian ka'bah yang tingginya tidak kurang dari 2 per 3 lengan ini. Tidak kurang dari 2 per 3 lengan ini. Nah, sekarang itu tadi ya, itu masalah apa itu kiblat dan bagaimana cara kita menghadap kiblat. Nah, kemudian tadi juga kita sudah sebutkan bahwasannya apa? Bahwasannya selain menghadap kiblat, kita juga harus apa? Sebelumnya kita harus mengetahui kiblat itu di mana. Tidak boleh asal menghadap asal sholat tanpa mengetahui di mana itu kiblat. Nah, maka di sini orang yang mengetahui letak kiblat itu, atau pengetahuan seseorang terhadap letak kiblat itu ada bermacam-macam. Ada bermartabat-martabat. Ada orang yang mengetahui dengan melihat langsung. Ada orang yang mengetahui dengan diberitahu orang. Oke, diberitahu orang. Atau mendapat kabar dari orang bahwasannya kiblat ada di sini. Ada yang mengetahui kiblatnya, dia tidak mampu mengetahui langsung, tidak ada yang mengabari kiblat itu ada di mana. Tetapi dia mampu untuk melakukan itstihad. Mampu melakukan sedikit penelitian atau usaha, melakukan usaha untuk mengetahui di mana itu posisi kiblat. Misalnya dengan matahari atau dengan bintang dan lain-lainnya. Oke, ada juga yang tidak bisa mengetahui dengan cara apapun. Oke, jadi itu ada martabat-martabat seseorang untuk mengetahui kiblat. Oke, nah. Nah, jadi orang yang bisa mengetahui, orang yang bisa mengetahui kiblat itu ada di mana secara yakin. Yaitu apa secara yakin? Artinya secara yakin itu artinya memang dia melihat langsung. Melihat langsung apa? Melihat langsung kaabah itu di mana. Oke, atau kalau misalnya dia orang buta, dia dapat menyentuh. Menyentuh apa? Menyentuh kaabah itu. Mudah baginya untuk menyentuh kaabah itu. Maka dia tidak boleh menghadap kiblat atas dasar pemberitahuan orang. Dia harus melihat sendiri kaabah itu ada di mana. Atau kalau orang buta, dia harus menyentuh kaabah itu ada di mana. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan keyakinan bahwasannya arah badan dia menghadap itu sudah tepat dengan kaabah. Oke, dia tidak boleh menghadap kiblat dengan landasan pemberitahuan orang lain. Ini kalau misalnya dia mampu mengetahui kiblat itu dengan yakin. Oke, kalau misalnya dia tidak mampu melihat kaabah atau dia orang buta dan sulit baginya untuk menyentuh kaabah, maka apa? Maka dia boleh menghadap kiblat atas dasar apa? Atas dasar pemberitahuan orang lain. Pemberitahuan orang lain yang terpercaya. Yang mana orang lain ini mengetahui kaabahnya ini dengan apa? Dengan cara melihat langsung atau mendapat kabar dari banyak orang. Artinya kabar yang mutawatir. Bahwasannya kiblat ada di sebelah sini. Oke. Dan dia mengatakan bahwasannya saya melihat kaabah ada di sebelah sini. Nah, orang yang bisa atau orang yang bisa mendapatkan pemberitahuan dari orang yang melihat langsung kaabah atau orang yang yakin terhadap posisi kaabah itu ada di mana, maka dia tidak boleh mengarang-arang atau mencari-cari kiblat sendiri. Oke. Tidak boleh mengarang-arang atau mencari kiblat sendiri. Nah, termasuk kabar dari orang yang terpercaya ini, yang sama hukumnya dengan kabar dari orang yang terpercaya ini, apa? Kompas. Menggunakan kompas itu juga hukumnya sama dengan kabar dari orang yang terpercaya. Kalau misalnya memang dia tahu bagaimana cara melihat, mengetahui posisi kaabah dengan kompas tersebut. Termasuk juga yang ada di aplikasi-aplikasi handphone sekarang, yaitu aplikasi yang menunjukkan di mana posisi kiblat. Kalau misalnya internetnya kuat, maka apa? Maka itu juga termasuk apa? Termasuk kabar dari orang yang terpercaya di mana arah kiblat. Termasuk kabar dari orang yang terpercaya juga, apabila arah yang arah kiblat-kiblat atau arah mihrop-mihrop yang ada di negara-negara, di kota-kota orang Islam. Artinya, di daerah-daerah orang Islam, kiblat-kiblat atau mihrop-mihropnya itu bisa dijadikan landasan untuk mengetahui kiblatnya ada di mana. Tapi dengan syarat apa? Memang daerah tersebut selalu membuat masjid atau mihropnya itu menghadap kiblat. Karena ada sebagian daerah-daerah yang membuat masjid itu mihropnya tidak menghadap kiblat, sehingga nanti sofnya miring. Maka mihrop itu tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan landasan. Oke, tidak bisa dijadikan landasan. Oke, apakah garis sof miring yang ada di masjid itu bisa dijadikan landasan arah kiblat? Kalau misalnya garis tersebut itu, kalau misalnya garis tersebut itu bisa atau mudah terhapus atau mudah melenceng dengan sendirinya, atau itu baru dibuat, maka hukumnya tidak sama dengan mihrop. Tapi kalau misalnya garis itu sudah patent dan sudah ada lama di masjid itu, sehingga banyak orang yang mengunjungi masjid itu dan tidak ada yang protes terhadap orang-orang yang mengetahui arah kiblat itu, tidak ada yang protes dengan arah kiblat tersebut, maka itu bisa dijadikan landasan. Maka sebaiknya apabila membuat masjid, itu apa? Itu diarahkan kiblatnya langsung. Jangan pakai sof miring. Misjidnya langsung yang dimiringkan supaya apa? Supaya bisa dijadikan landasan bagi orang-orang yang ingin mengetahui arah kiblat itu ada di mana. Oke? Nah, orang yang dapat mengetahui kiblat dengan cara-cara ini tadi, yang dapat mengetahui kiblat dengan cara-cara ini tadi, tidak boleh bagi dia untuk apa? Untuk mencari-cari kiblat sendiri dengan cara apa? Dengan cara melihat matahari, atau dengan cara melihat bintang, dan lain-lainnya. Karena dia dapat mengetahuinya dengan cara yang lebih apa? Yang lebih meyakinkan. Maka dia tidak boleh menurunkan derajat keyakinannya terhadap arah kiblat itu tadi. Oke? Kemudian kalau misalnya dia tidak menemukan apa, atau tidak mampu mengetahui kiblat dengan cara-cara itu tadi, tidak mampu mengetahui kiblat dengan cara-cara itu tadi, maka dia harus berijtihad. Dia wajib berijtihad. Maksudnya apa wajib berijtihad? Dia wajib mencari tahu kiblat itu di mana? Mencari tahu, bagaimana cara mencari tahu? Dengan cara-cara ada yang mencari apa? Ada yang mampu mengetahui kiblat dengan cara melihat bintang. Ada orang yang mampu mengetahui kiblat dengan melihat matahari. Misalnya dia tahu bahwasannya matahari itu ada di barat. Ya sudah, matahari itu ada di barat. Bahwasannya kiblat itu ada di barat daerah yang dia ada sekarang. Maka dia tinggal melihat di mana matahari terbit, di mana matahari terbenam. Selesai sudah. Atau ada juga orang yang mengetahuinya dengan cara melihat bulan misalnya. Atau dengan cara melihat angin misalnya. Maka orang-orang ini harus melakukan ijtihad setiap sholat. Setiap dia mau melakukan sholat, dia harus berijtihad. Kalau misalnya dia tidak ingat apa ijtihad yang pertamanya itu. Ijtihad yang pertamanya itu kalau misalnya dia tidak ingat, maka dia harus ijtihad setiap-setiap sholat. Oke? Nah, kalau dia tidak mampu berijtihad, maksudnya seperti apa tidak mampu berijtihad? Tidak mampu berijtihad itu maksudnya dia tidak tahu tanda-tanda bagaimana kita mencari atau mengetahui tanda-tanda di mana posisi kiblat. Atau misalnya dia buta. Misalnya dia buta. Memang tidak mempunyai kemampuan untuk hal itu. Tidak bisa lihat matahari, tidak bisa lihat bintang, tidak bisa lihat bulan dan lain-lainnya. Maka mereka ini dibolehkan untuk taklit kepada mustahid. Artinya apa taklit kepada mustahid? Artinya boleh mengikuti ijtihadnya orang. Boleh mengikuti hasil usaha orang dalam mengetahui arah kiblat itu di mana. Oke, jadi itu tadi martabat-martabat atau derajat-derajat pengetahuan seseorang terhadap arah kiblat. Yang mana setiap derajat yang tinggi tidak boleh menggunakan derajat yang di bawahnya. Yang dia ada pada derajat yang tinggi tidak boleh menggunakan derajat yang ada di bawahnya. Oke, kemudian juga perlu diketahui bahwasannya di sana ada perkara-perkara yang mana dibolehkan seseorang itu tidak menghadap kiblat di dalam sholatnya. Salah satunya apa? Salah satunya apabila dia sedang melakukan perjalanan keluar kota. Oke, perjalanan keluar kota walaupun kota yang dituju itu Belum mencapai derajat atau tidak mencapai derajat 85 kilo. Selama dia sudah berada di luar kota, maka dia boleh apa? Boleh melakukan sholat di atas kendaraan dan tidak wajib menghadap apa? Tidak wajib menghadap kiblat. Dengan syarat apa? Dengan syarat sudah berada di luar kota. Kemudian syarat yang kedua, safarnya itu atau perjalanannya itu bukan perjalanan yang maksiat. Yaitu bukan perjalanan yang tujuannya itu adalah tujuan maksiat. Oke, kemudian apabila... Jadi dia boleh ya, jadi dia boleh sholat tanpa menghadap kiblat dalam keadaan mengendarai kendaraan atau dalam keadaan berjalan. Oke, dalam keadaan mengendarai kendaraan ataupun dalam keadaan berjalan. Tapi dengan syarat juga apa? Sholat yang dilakukan ini bukan sholat fardhu. Sholat yang dilakukan ini bukan sholat fardhu. Yang boleh dilakukan adalah sholat sunnah. Yang boleh dilakukan di kendaraan atau sambil berjalan ketika sedang melakukan perjalanan di luar kota itu apa? Itu adalah sholat sunnah saja. Tapi kalau sholat fardhu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan yang berjalan atau sambil jalan. Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. tidak pernah melakukan sholat fardhu di atas kendaraan yang berjalan. Oke. Nah, kalau misalnya dia ada di atas kendaraan. Kalau misalnya dia ada di atas kendaraan dan mampu untuk menghadap kiblat, mampu sujud di semua sholatnya, maka dia wajib melakukan itu semuanya. Wajib melakukan itu semuanya. Kalau misalnya itu mudah bagi dia. Misalnya seperti di kapal. Misalnya mudah bagi dia untuk sholat dalam keadaan semuanya menghadap kiblat dan semua rukun-rukunnya dilakukan secara sempurna. Maka apa? Wajib bagi dia untuk apa? Untuk melakukan rukun-rukun itu dan sholat-sholat sahannya sholat tadi itu termasuk menghadap kiblat itu dengan sempurna. Tapi kalau misalnya sulit bagi dia untuk melakukan itu, maka tidak wajib bagi dia untuk rukuk, sujud, atau menghadap kiblat secara sempurna. Oke, orang yang ada di apa, tapi dia cukup rukuk sujudnya itu hanya dengan merundukkan badannya. Hanya cukup dengan merundukkan badannya dan tidak harus kepalanya ini menempel pada kursi atau apapun. Yang penting dia merunduk dan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Oke, ada pun menghadap kiblatnya, kalaupun dia mampu untuk menghadap kiblat di awal takbir, maka dia wajib menghadap kiblat di awal takbir. Kalau misalnya dia tidak mampu menghadap kiblat di awal takbir, maka dia boleh takbir dalam menghadap daerah tujuannya. Jadi, orang yang melakukan perjalanan di luar kota ini, dia boleh sholat di atas kendaraannya dalam keadaan duduk dan tidak menghadap kiblat, yaitu ka'bah, tetapi kiblat dia apa berubah sekarang? Kiblat dia adalah daerah tujuannya, atau perjalanan yang dituju. Jalanan yang dituju itulah apa? Itulah kiblat dia. Artinya, tidak boleh bagi dia menyeleweng atau menghadap arah yang bukan dituju. Oke, itu untuk apa? Untuk orang yang melakukan perjalanan dengan mengendarai kendaraan yang berjalan. Ada pun orang yang berjalan kaki, oke, yang berjalan kaki, maka dia wajib menghadap kiblat, maka dia boleh berjalan dalam 4 rukun, dan harus berhenti pada 4 rukun juga. Jadi, 4 rukun dia harus berjalan, 4 rukun dia harus berhenti. Dia, bukan harus berjalan ya, boleh berjalan. Oke, dia boleh berjalan ketika berdiri, ketika e-atidal, ketika tashahud, dan ketika salam. Dan ketika berjalan ini, dia boleh menghadap arah tujuannya. Menghadap arah tujuannya sambil berjalan. Tapi, dalam 4 rukun lain, yaitu ketika takbiratul ikhram, kemudian rukuk, sujud, dan duduk di antara 2 sujud, maka dia harus menghadap kiblat dan harus berhenti. Dia harus menghadap kiblat dan harus berhenti. Ini kalau misalnya dia jalan-jalan kaki. Dan rukuk dan sujudnya tidak cukup apabila hanya dengan merunduk. Oke, kemudian juga dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat apabila sedang dalam keadaan ketakutan yang sangat. Yaitu syiddatul khauf. Misalnya, sedang dalam keadaan berperang yang berkecamuk. Oke, dalam keadaan berperang yang berkecamuk, maka orang yang sedang dalam keadaan perang yang berkecamuk, dia tetap wajib melakukan sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat. Dan dia sholat dalam keadaan sambil berperang. Walaupun melakukan banyak gerakan, walaupun tidak menggunakan tidak rukuk dan tidak sujud, yang penting sholat itu dia lakukan di dalam hati dan bacaan-bacaannya diucapkan di dalam menggunakan mulut. Oke, itu orang yang sedang di dalam berperangan berkecamuk. Termasuk apa namanya, termasuk orang yang boleh juga untuk meninggalkan kiblat. Artinya sholat tanpa harus menghadap kiblat atau melakukan rukun-rukun secara sempurna adalah orang yang sedang menolong orang lain yang akan mati. Seperti misalnya pemadam kebakaran atau timsar yang akan menolong orang yang tenggelam atau menolong orang yang sedang lonsor dan lain-lainnya, maka mereka boleh melakukan sholat tanpa menghadap kiblat dan tanpa melakukan rukun-rukun dengan sempurna, cukup dengan bacaan-bacaan di dalam mulut dan rukun-rukun itu dilakukan apa? Gerakan-gerakan itu dilakukan di dalam hati. Nah, termasuk juga orang yang boleh, tapi mereka ini harus apa? Harus mengulangi sholatnya ya. Harus mengulangi sholatnya ketika apa? Ketika mereka nanti, ketika mereka harus mengkodok sholatnya. Artinya dia tidak boleh tidak sholat ketika waktu sholat itu sudah masuk. Oke? Ketika waktu sholat itu sudah masuk, dia tidak boleh meninggalkan sholat. Dan dia tetap harus sholat. Bagaimana sholat sedangkan dia sedang sibuk mengurus atau menolong orang lain? Ya, sholatnya sebisanya. Artinya tidak harus menghadap qiblat, tidak harus melakukan gerakan-gerakan sholat secara sempurna. Oke? Kemudian termasuk juga orang yang sakit dan tidak menemukan atau tidak mampu menghadap qiblat atau tidak menemukan orang yang membantu dia untuk menghadap qiblat atau memang tidak ada ruangan bagi dia untuk menghadap qiblat. Maka apa? Maka orang yang sakit ini juga boleh sholat tanpa menghadap qiblat. Tapi nanti apa? Tanti ketika sudah sembuh harus mengkodok sholat itu. Tah. Harus mengkodok sholat itu tadi. Termasuk juga apa? Orang yang sedang tenggelam atau orang yang sedang ada di tengah laut menyelamatkan diri berenang. Maka dia sholat sambil berenang dan tidak harus apa? Tidak harus menghadap qiblat ataupun melakukan rukuk dan sujud secara sempurna. Oke? Kemudian juga apa? Tapi nanti harus diulang ya. Demikian juga orang yang apa? Yang diikat misalnya di kayu atau di tiang dan lain sebagainya. Kemudian syarat sahnya sholat selanjutnya adalah masuknya waktu. Dia tidak boleh apa? Tidak sah sholat seseorang sebelum waktunya itu apa? Sebelum waktu sholat itu masuk. Oke? Sebelum waktu sholat itu masuk. Oke? Sebelum waktu sholat itu masuk. Dan orang-orang yang melakukan sholat dan seseorang itu tidak boleh asal sholat tanpa mencari tahu bahwasannya waktu itu sudah masuk atau belum. Tapi dia harus mencari tahu. Dia harus mencari tahu apakah waktu sholat itu sudah masuk atau belum. Dan dalam masalah mengetahui waktu sholat apa? Mengetahui masuknya waktu sholat itu seseorang itu ada derajat-derajatnya. Derajat apa? Derajat dalam kemampuan untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Ada enam derajat. Derajat yang pertama adalah orang yang mampu mengetahui apa? Masuknya waktu sholat dengan yakin. Yaitu dengan apa? Dengan melihat matahari langsung atau dengan apa? Atau dengan kabar yang mutawatir. Kemudian derajat yang kedua adalah apa? Itu derajat yang pertama. Derajat yang kedua orang yang mampu mengetahui orang yang mampu mengetahui masuknya waktu sholat dengan mendapatkan kabar dari orang yang terpercaya yang mengetahui masuknya waktu sholat itu dengan yakin. Yaitu orang yang memberi kabar ini dia mendapat tahu masuknya waktu sholat itu dari melihat matahari langsung atau dari kabar yang mutawatir. Oke, ini derajat yang kedua. Oke, derajat yang ketiga itu apa? Derajat yang ketiga itu adalah orang yang mampu mengetahui orang yang mampu mengetahui mengetahui masuknya waktu sholat melalui jam atau mengetahui melalui jam atau melalui mu'adzin mu'adzin yang sikoh artinya mu'adzin yang terpercaya orang yang adhan yang terpercaya yang mana dia memang apa yang adhan ini mengetahui waktu. Nah, itu derajat yang ketiga. Kemudian ada derajat yang keempat. Derajat yang keempat ini dia tidak mampu melakukan apa? Mengetahui waktu dengan derajat-derajat dengan cara yang ada di derajat-derajat sebelumnya. Nah, derajat yang keempat ini adalah orang yang dia mampu tapi dia tidak mampu melakukan mengetahui waktu dengan cara-cara tadi tapi dia mampu berijtihad mampu berusaha untuk mengetahui waktu itu sudah masuk atau belum. Dengan apa? Dengan misalnya dia misalnya dia memang misalnya setiap habis duhur dia membaca Al-Quran misalnya membaca Al-Quran membaca Al-Quran sebanyak lima jus yang mana dan itu merupakan rutinitas dia yang mana setiap dia selesai membaca Al-Quran lima jus itu apa? Itu pasti waktu asar sudah masuk. Nah, maka suatu hari ketika misalnya listrik putus dan dia tidak dan dia tidak mempunyai jam atau tidak tahu jam waktu sholat itu masuknya berapa tapi dia apa? Dia ngajinya sudah selesai sudah selesai lima jus dan memang kebiasaan dia apa? Kebiasaan dia kalau sudah selesai lima jus itu apa? Itu itu waktu sholat asar biasanya sudah masuk Nah, ini boleh dijadikan landasan bagi dia untuk sebagai landasan bahwasannya waktu itu sudah untuk mengetahui bahwasannya waktu itu sudah sudah masuk Nah, juga misalnya dia mempunyai pekerjaan yang bisa yang mana pekerjaan itu bisa dijadikan patokan atau mempunyai hewan misalnya ayam yang selalu berkokok dan yang mana ayam ini tidak berkok kecuali setelah masuknya waktu sholat oke dan memang apapada hari itu berkokok seperti biasanya oke kemudian itu derajat yang keberapa? itu derajat yang keempat oke itu derajat yang keempat ya itu derajat yang keempat kemudian derajat yang kelima adalah orang buta yang mampu beristihad nah, dan derajat yang keenam adalah orang yang tidak mampu beristihad oke nah, masing-masing ini ada 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 batasannya dalam mengetahui atau dalam dalam mengetahui apa? dalam mengetahui dalam mengetahui masuknya waktu atau belum nah, orang yang ada di derajat pertama dia boleh apa? yaitu orang yang mampu mengetahui mengetahui masuknya waktu dengan melihat langsung matahari atau dengan mendapatkan kabar yang mutawatir itu dia boleh apa? boleh hanya apa? hanya berpatokan pada kabar orang yang terpercaya walaupun satu orang saja yang mana orang ini tahu apa? tahu langsung dari kabar apa? orang yang mengabari ini tahu langsung dari orang yang dari kabar mutawatir atau melihat sendiri apa? melihat sendiri mata matahari nah, kalau misalnya dia tidak menemukan orang ini dia juga boleh apa? menggunakan apa? menggunakan jam menggunakan apa namanya menggunakan jam atau menggunakan apa? atau apa? hanya dengan mendengarkan orang yang adhan itu orang yang adhan yang terpercaya yang mengetahui kapan masuknya waktu itu itu boleh kalau misalnya tidak ada orang yang kedua kalau orang yang ada di derajat kedua kalaupun tidak ada orang yang ada di derajat yang di derajat yang kedua orang yang derajat pertama ini boleh menggunakan apa? boleh menggunakan menggunakan cara cara yang ketiga ataupun yang keempat cara yang ketiga ataupun yang cara yang ketiga ataupun yang keempat dia boleh menggunakan cara yang keempat juga yaitu apa? yaitu dengan dengan beristihad ya kan dengan dengan beristihad tapi kalau misalnya dia adalah orang yang termasuk dalam golongan derajat yang kedua yaitu yang hanya mampu mengetahui dari kabar orang yang mengetahui langsung waktu itu dengan melihat matahari atau kabar mutawatir maka dia tidak boleh menggunakan cara yang ada di derajat kedua ketiga dan keempat seterusnya oke dan orang yang ada di derajat yang ke orang yang ada di derajat ketiga itu dia boleh menggunakan cara yang ada di derajat ketiga itu yaitu dengan melihat waktu dan lain-lainnya atau menggunakan ijtihad yaitu yang dengan pekerjaan atau baca Quran baca wirid dan lain-lainnya oke ada pun orang yang ada di derajat yang keempat oke orang yang ada di derajat keempat yang bisa beri jtihad itu dia tidak boleh taklit oke dia tidak boleh taklit oke ada pun yang mukolit dia boleh ikut yang beri jtihad oke dan apabila seseorang sohaba beri jtihad kemudian dia sholat kalau misalnya sholatnya itu ternyata tepat waktu oke sholatnya berarti sah atau misalnya dia tidak mengetahui sholatnya itu hasil istihadnya itu tepat atau tidak ya sudah sholatnya dianggap sah tapi kalau misalnya ternyata sholatnya itu sebelum waktu ya kan sebelum masuknya waktu maka apa sholat itu dianggap apa dianggap sholat sunnah mutlak atau kalau misalnya dia memang punya hutang kotak maka itu dianggap sebagai bayaran terhadap kotak tersebut dan apabila ternyata sholatnya itu setelah waktunya habis maka itu adalah kotak oke tapi kalau misalnya dia tidak beri jtihad dia langsung sholat begitu saja tanpa mencari tahu waktu itu sudah masuk atau belum maka apa maka sholatnya tidak sah maka sholatnya tidak sah walaupun ternyata tepat waktunya oke karena apa karena syaratnya syarat sahnya sholat itu harus apa harus mengetahui waktu oke kemudian syarat selanjutnya adalah al-ilmu bifardiyatihah artinya seseorang yang akan melakukan ibadah yang itu merupakan ibadah yang fardhu dia harus mengetahui bahwasannya ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang wajib atau ibadah yang fardhu oke kemudian syarat selanjutnya ya itu apa tidak boleh menyangka atau meyakini tidak boleh meyakini salah satu dari rukun sholat itu adalah sunnah oke tidak boleh meyakini salah satu dari rukun sholat itu sunnah oke tidak boleh meyakini artinya rukun-rukun sholat itu amalan-amalan yang ada di dalam sholat itu imah dia yakini semuanya wajib oke ini masih sah atau dia meyakini bahwasannya di dalam amalan-amalan sholat ini ada yang wajib ada yang sunnah tapi dia tidak tahu mana yang wajib mana yang sunnah ini masih sah kenapa karena tidak dia tidak meyakini salah satu rukun tertentu bahwasannya rukun tersebut adalah sunnah oke nah itu masih boleh oke tapi kalau misalnya dia meyakini salah satu dari rukun bahwasannya itu sunnah maka apa sholatnya tidak sah maka sholatnya tidak tidak sah oke kemudian syarat sahnya sholat yang terakhir adalah istinabul muptilat yaitu menghindari perkara-perkara yang membatalkan sholat wallahu a'lam sampai disini minta maaf kalau misalnya waktunya lebih oke wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam walafu min khabar